Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pesawaran Kelar Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan APBD Kabupaten Pesawaran 2023 di Gedung DPRD Setempat Selasa 29 November 2022 Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pesawaran Suprapto Beserta nopak keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan penguangan daerah yang diaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran daerah Dan mengungkap Bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Tumpang Anggaran Perawatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 Dengan ini secara resum saya buka dan saya teman bisa buka wujud umum Bupati Pesawaran Dendi Ramadona melalui Sekretaris Daerah Wildan mengatakan Secara umum APBD TA 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun untuk menjawab isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 serta KUA dan PPA STA 2023 dan disesuaikan dengan visi misi Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah Diketahui, Kabupaten Pesawaran memiliki pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sekitar 53,6 miliar rupiah melakukan penyesuaian pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil DAU, DAK, DID, dana desa, dan HIPA serta melakukan penyesuaian pendapatan transfer antar daerah atau dana bagi hasil pajak dari provinsi sekitar 323,5 miliar rupiah serta melakukan penyesuaian belanja pada seluruh organisasi perangkat daerah berdasarkan pemaparan OPD dan Badan Anggaran DPRD meliputi kelompok belanja operasi, modal, dan transfer sesuai kondisi keuangan daerah sekitar 222,9 miliar rupiah Dari tahun Anggaran 2023 disusun sebagai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam waktu satu tahun serta menjawab isu-isu strategis yang dirumuskan dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023 dan KUAPP BAS dan KUAPP BAS tahun Anggaran 2023 serta disesuaikan dengan isi-isi kebutuhan penyelenggaraan yang ketuang warna rencana pembangunan jangga menengah daerah Setelah melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari pembahasan tingkat komisi dilanjutkan pada tingkat barang anggaran serta dimuat dalam laporan hasil barang anggaran DPRD dan dilakukan persetujuan bersama yang selanjutnya rancangan APBD tahun Anggaran 2023 akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Langung untuk dievaluasi Pengesahan rancangan peraturan daerah ini memiliki arti penting sebagai instrumen dan dasar yang jelas serta memikat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga semua aktivitas pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan saya berharap kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam peringkatan pembangunan daerah agar terus berpelihara serta pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan di Kabupaten Persawaran dapat berjalan dengan baik dan rancang beberapa catatan yang telah dirangkut dari pembahasan RAPBD tahun 2023 yang sebagai berikut yang pertama melakukan penyesuaian pendapatan asli daerah yang berikuti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain yang dapat dan dasar sebesar Rp53,4 miliar lebih yang kedua melakukan penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor S-173 dari PK dari 2022 melikuti dana bagi hasil dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana insentif daerah, dana desa, dana himba serta melakukan penyesuaian pendapatan transfer antar daerah dana bagi hasil pajak daerah dari provinsi sebesar Rp323,5 miliar lebih yang ketiga melakukan penyesuaian bandar pada seluruh organisasi perangkat daerah berdasarkan pemaparan organisasi perangkat daerah dan badan anggaran TKD meliputi kelompok belanja operasi modal transfer sesuai dengan kondisi keuangan daerah sebesar Rp222,9 miliar lebih tim Jurnal TV mengabarkan terima kasih telah menonton!